A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dicontohkan oleh para-para ulama kita Jadi ulama kita mencontohkan Contoh Ibn Mas'ud Itu Ibn Mas'ud dia sangat menghargai waktu Sehingga ketika waktu kita berlalu dengan sia-sia Itu harus menyesal Tidak boleh harus merasa bersalah Jangan tenang-tenang saja Contohnya Ibn Mas'ud mengatakan Kata Ibn Mas'ud Mas'ud Saya tidak pernah menyesal Dengan suatu bentuk penyesalan Yaitu Menyesal Aduh kenapa berlalu waktu Aduh Pokoknya nyesal Tidak boleh terulang lagi Jangan sampai begini lagi Begitu Mungkin yang paling contoh adalah Komentar sana komentar sini Tidak ada action Kita bukan ahlinya Kita komentar Seandainya kita bisa komentar Kita tidak bisa laksanakan Kan begitu berita-berita kan Iya kan Apalagi bapak-bapak Misalnya Grup poligami Wah rebot Rami Mas'a Allah Rami Mas'a Allah Ada layangan putus Layangan nyangkut Mas'a Allah Misalnya Misalnya Ternyata Mas'a Allah Waktu habis Atau yang lain-lain Nongkrol Ngobrol Ngopi Tidak ada faedah Tidak ada ini Hanya sekedar Yang Hanya sekedar Seperti dalam ayat Ngobrol Ngumpul Sekedar ngumpul Ngobrol Tidak ada faedahnya Karena kebanyakan kita Kalau ngumpul Ngobrol Apa itu Paling Tidak jauh dari bunyi ayat Kalau manusia Sudah ngumpul Ngobrol-ngobrol Entah ngopi Entah majelisan Entah apa Ngumpul Berkedok Arisan Ngumpul Berkedok Senam bareng Ibu-ibu Misalnya Tidak jauh dari ini 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 ayat Itu dunia Sekedar main-main Padahal main-main Ngobrol-ngobrol Ketawa-ketawa Walahun Bersendah guru Ngakak-ngakak Ketawa-ketawa Wazinah Kemudian Pamer-pameran Perhiasan Apa namanya Perhiasan dunia Pamer-pameran Iya HP baru Ini baru Cerita Proyek baru Cerita ini Baru Cerita ini Baru Kemudian Kemudian Saling bangga-bangga Cerita Begini Proyek saya Begini Begini Banyak Banyakan Harta Sama Anak-anak Coba Kita perhatikan Majelis Ngumpul Tidak jauh dari Itu Ayat itu Iya Tidak Majelis Ngumpul Kalau tidak Disertai Dengan Keimanan Ngumpul Ngobrol Ngopi Yang tidak Jelas Tidak jauh dari Itu Pasti itu Intinya Maka kita Seorang Mumin Nyesal Minimal Ada Perasaan Menyesal Seperti Ibnu Mas'ud Nyesal Aduh Jangan terulang lagi Walaupun Ngulang lagi Nanti Walaupun Sudah Sekol Sekol Kenapa Sudah lewat Dua jam Tidak ada Manfaat Tapi Ngulang lagi Tapi Minimal Ada Rasa Bersalah Jangan Adem Ayem Atau Kegiatan Yang tidak Bermanfaat Ya Tapi Kalau Misalnya Untuk Yang Bermanfaat Itu Tidak Apa Ya Main Sosmed Bermanfaat Cari Ilmu Ikut Pelajaran Online Mengatur Da'wah Koordinasi Da'wah Mengikuti Perkembangan Da'wah Itu Tidak Masalah Bagus Tapi Kalau Tidak ada Manfaatnya Ternyata Menyesal Ini Kita Seorang Mumin Menghargai Waktu Bermanfaat I Si Terima kasih.